Intro Pasca kisah perselingkuhannya dengan ibu mertua dibeberkan sang mantan istri, Norma Risma Rosie Zai Hakiki muncul ke publik untuk memberikan klarifikasi Dengan tegas, Rosie menepis isu dirinya tertangkap bahasa berzinah dengan ibu mertua sah dipergoki sekumpulan warga Rosie juga menamping informasi bahwa dia diarak warga karena digrebek sedang telanjang dikontrakan Kendali begitu, Rosie tesegan mengaku nyaman dengan ibu mertuanya dalam arti sebagai menantu Rosie mengungkapkan sikap-sikap baik apa saja yang membuat dirinya meleleh bahkan saat sebelum menikahi Norma Risma Dikatakan, justru sang ibu mertua Rihana Anah yang mencuci bajunya hingga menyiapkan bekal ke kantor Sementara, sang kekasih justru lebih banyak meluapkan amarah Dalam pernyataannya, Rosie pun menguak bahwa ia menerima ancaman dari sang mantan istri Setelah diberi uang 50 juta rupiah Norma Risma memeras senilai 500 juta rupiah Dengan apa yang terjadi juga pemberitaan terkait isu perselingkuhan Rosie dan ibu mertuanya Rosie merasa sangat dirugikan dalam berbagai hal Saking merasa dirugikan oleh Norma Risma Rosie pun tersegan-segan menempuh jalur hukum Namun beredar informasi, laporan mantan suami Norma Risma tersebut telah ditolak oleh pihak yang berwajib lantaran tidak adanya bukti-bukti yang akurat Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!